Yamaha Lexi LX155 boros atau irit? Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam Maximania Jadi muncul banyak pertanyaan Apakah Yamaha Lexi LX155 Yang merupakan singkatan dari Lexi Max itu Konsumsi bahan bakarnya boros atau irit? Seberapa banyak? Karena memang setiap peluncuran sepeda motor baru Jelas banyak pertanyaan terkait Berapa konsumsi bensinnya? Dan hal tersebut sudah ditanyakan oleh rekan media atau wartawan Kepada pihak Yamaha saat press conference Berapa konsumsi bahan bakar Yamaha Lexi LX155? Karena sudah menggunakan mesin generasi terbaru 155cc dengan tensioner oli Bukan lagi pegas Powernya juga besar 15,15 HP Apakah boros? Mengingat tanki bensinnya cuma 4200cc Atau 4,2 liter Dan pertanyaan tersebut dijawab oleh Mister Bukan Mister sih Orang Jepang Contekannya disini Namanya orang Jepang Nah seperti itu Saya kurang begitu hafal Berikut adalah jawaban dari Takeyama Hiroshi Sang Selaku Direktur Marketing Management Group PT Yamaha Indonesia Bahwa beliau mengungkapkan Banyak faktor yang menyebabkan Berapa irit atau boros Konsumsi bahan bakar sepeda motor Dan Yamaha belum menjawab angka pasti berapa km per liter setiap pemakaian bensin untuk pemakaian Yamaha Lexi LX155 Memang sejauh ini launching Aerox, launching NMAX itu memang tidak menyebut angka pasti terkait konsumsi bahan bakar Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar sepeda motor Seperti cuaca, bobot kendaraan, bobot penumpang, boncenger, gaya berkendara, medan, dan lain sebagainya Termasuk kelembaban dan lain-lain lah Jadi memang sangat bervariatif terkait konsumsi bahan bakarnya Tentu gaya berkendara konsumen itu beda-beda Ada yang santai, ada yang stabil, ada yang sering gaspol-gaspol stop and go Itu jelas akan berbeda hasilnya Kalau yang stabil tentu akan lebih irit Kalau sering stop and go, nyentak-nyentak ya Nyendal-nyendal gasnya itu akan lebih boros Apalagi kalau VVA on terus, gaspol terus Tentu akan lebih boros daripada yang misalkan santai ataupun stabil di 70 km per jam Kan yang penting itu tangan kanannya dan rimnya Karena ini metik ya Semakin sering stop and go jelas akan lebih boros Karena perlu angkatan untuk tarian dan sebagainya Terlebih suhu ya Suhu terus medan sering nanjak Jelas akan lebih boros Banyak turunan akan lebih irit Jadi cukup bervariatif ya faktornya Sehingga Yamaha belum menjawab Dan malah mengajak untuk rekan media Merasakan sendiri sensasi motor tersebut Yamaha Lexi 155 Lexi LX Dan mencoba langsung berapa konsumsi bensin bahan bakar Yamaha Lexi LX-155 tersebut Terkait kapasitas tanki bensin oleh Takeyama Hiroshi Sang Beliau menjawab kalau tanki bensin Lexi LX-155 itu tidak ada perubahan dari Lexi 125 Yang artinya sama-sama di 4200 cc atau 4,2 liter Loh mas Apa nggak sering ke SPBU kan jadi sahabat Pertamina Seperti itu Jadi asumsi saya sebagai pengguna Yamaha N-Max Konsumsi motor saya itu antara 35 sampai 40 km per liter Itu kalau saya yang pakai Lantas bagaimana dengan Yamaha Lexi Nampaknya ya akan sedikit lebih irit daripada N-Max Karena bobot motornya sedikit lebih ringan Lumayan jauh sih Ya 15an kilo Tapi ya itu pasti ngefek ya terkait konsumsi bahan bakar Asumsi saya Untuk Walsh skenario Atau skenario terburuk Misalkan sering gaspol-gaspol Mentok gitu ya Sering stop and go Maka Lexi anggap saja ya Lexi LX itu Mencapai 35 km per liter Itu kalau mode boros Pokoknya sudah gaspol-gaspol Dengan tanki bensin 4,2 liter Maka kali saja Asumsinya 35 km Hasilnya adalah Full tank itu di 147 km Mungkin bagi sebagian orang ini Sudah cukup banget ya untuk harian Tapi untuk Yang suka touring antar pulau di Indonesia itu Agak Kecil Agak boros Rasanya kok Sering banget ke SPBU Padahal motornya sebenarnya irit Cuma memang Frekuensi ke SPBU akan sedikit lebih sering Karena Tankinya kecil Dan misalkan kalau Ini skenario umum gitu ya Anggap saja patokan 40 km per liter Maka satu tanki bensin 4,2 liter Kali 40 km Maka Satu tanki bisa menempuh jarak 168 km Lumayan Kalau pemisah bisa lebih irit lagi Jelas Akan lebih jauh Misalkan Kebetulan ya Bisa 45 km per liter Kali 4,2 ya Hasilnya adalah 180,9 km Yang mana ini ya juga Lebih jauh kan Jadi pintar-pintar aja Pegang gas Meskipun Jujur saja ya Agak sulit Pegangin gas stabil Yamaha N-Max saya Karena memang tarikannya asik Apalagi lo VVA on Rasanya nagih terus Apalagi ini Lexi LX Bobotnya ringan Yang standar cuma 116 kg Tentu Konsumen akan sering Betot gas Yang itu Berisiko akan sedikit Lebih boros Daripada yang Stabil macam saya Saya itu dulu awal-awal Pakai N-Max memang Wah gas Setelah punya anak Ya santai lah Seperti itu Terkait Konsumsi bensin Seperti itu ya Jawabannya Tidak dijawab Boleh Karena banyak faktor Dan juga Terkait Tengki bensin Yang mungkin Bagi sebagian orang Kekecilan 4,2 liter Itu kayak Mio M Primas Ya memang Kecil gitu kan Tapi Bisa lah Di modif Karena sudah banyak Beredar Tukang modif Tengki Yang menjual Tengki 6 liter Untuk Yamaha Lexi 125 Siapa tau Bisa dipasang Plek ketiplek Di Yamaha Lexi LX 155 VVA Kita tunggu saja Kalaupun tidak bisa Yowes Yang Lexi LX 155 Itu di Custom ya Itu bukan Perkara yang sulit ya Untuk modif Modif Tengki Dan itu dia Mengenai konsumsi Bahan bakar Yamaha Lexi 155 Kalau besok Pertama X7 Mendapatkan pinjaman Yamaha Lexi LX Untuk test rate Saya akan melakukan Pengujian Sampai habis Jadi saya akan Kosongkan Tengki Mesin tidak bisa Starter Saya isi 1 liter Saya bawa Bukan di perkotaan Tapi pegunungan Untuk mencoba Seboros apa Yamaha Lexi LX 155 Yang jelas Saya penasaran Mau nyoba motor itu Tapi Sampai sekarang Belum ada Jadwal Untuk sesi Test rate Dan semoga Video singkat ini Bermanfaat Jika ada pertanyaan Tengkai video kali ini Bisa ditinggalkan Di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di video Selanjutnya Salam dari Ini Idle bro Lupa mikir disini Lupa mikir disini Lupa mikir disini Terima kasih.